Intro Film ini mengisahkan 6 sosok mistis menakutkan yang diangkat dari beberapa cerita rakyat atau mitos populer dalam kebudayaan Indonesia Keenam sosok gaib tersebut adalah Pocong, Leya, Bayi Bajang, Sundel Bolong, Begu Ganjang, dan Genderuwo Dengan mengusung format omnibus, film ini merupakan kumpulan segmen berdurasi pendek yang dikemas api oleh 6 sutradara sekaligus Bahkan lokasi syuting dilakukan di berbagai tempat berbeda hingga menghambat proses pengambilan gambar Kendati demikian, para sutradara tak mengedorkan idealismenya untuk menampilkan karya terbaik dalam satu sajian mengkoyak keberanian para pemirsa Dan berikut ceritanya Kisah pertama berjudul Sundel Bolong Tanpa cahaya dan listrik, suasana malam itu terasa jauh lebih mencekam dari biasanya Tinggal di apartemen kumuh memaksa wanita hamil itu untuk menghadapi skenario terburuk di hidupnya Rasa takut membuat ia tak bisa mengalihkan pandangan dari kamar gelap Lampu senter darurat menjadi teman setia di malam mencekam kalah sang suami belum pulang kerja Untungnya sang suami sudah sampai di depan rumah dan mengetuk gerbang apartemen karena ia lupa tak membawa kunci Wanita hamil itu membukakan pintu sembari berkata jika listrik gedung baru bisa menyala esok hari Setelah lelah bekerja, pria itu langsung mandi dan tidur di kamar Istri yang ketakutan berusaha membangunkan suami dan memanggilnya berulang kali Sang suami tak mau membalikkan badan untuk sekedar memeluk tubuh istri tercinta Ia justru bercerita jika minggu lalu ada kejadian mengenaskan di gedung apartemen Salah satu tetangga mereka mendapati seorang wanita mati dibunuh dengan cara sadis Ternyata wanita itu adalah kekasih gelap dari pria beristri Pria itu mengetahui kekasihnya hamil dan langsung menghabisi dua nyawa dalam satu raga Perut si wanita dicampik secara brutal hingga tampak lubang menganga menembus tulang belakang Si lelaki tiga mengambil janin dari perut kekasihnya yang tengah sekarat Setelah melampiaskan gairah iblisnya, lelaki itu melarikan diri dan segera menghilang jejak Tubuh si wanita dipakaikan sepatu hak tinggi dan dirias seperti penghibur Sejak menghabisi dua nyawa kekasih gelap, lelaki itu mulai mendengar suara gap yang tanti mengganggu ketenangan batin Mendengar cerita mengerikan dari sang suami membuat ibu hamil itu semakin ketakutan Ia mendengar suara dari luar jendela dan langsung mengintip dari balik di rai kamar Anehnya, sang suami berdiri di luar jendela sembari mengintip ada siapa di kamar istrinya Wanita itu panik bukan kepayang Ia menoleh ke arah kasur di mana sosok mirip suaminya menghilang dalam sekejap mata Ia lari membuka pintu untuk suaminya itu Tak hanya ibu hamil yang melihat penampakan mengerikan itu karena sang suami melihat wujudnya juga dari luar jendela Bahkan, tas yang dibawa sosok misterius masih tergeletak di ujung ranjang Suami yang asli memeriksa ke setiap sudut rumah namun ia tak bisa menemukan ada siapapun juga Setelah memastikan semua aman, pria itu menanggalkan pakaian kerjanya dan bergegas tidur di samping istri tercinta Suara aneh kembali terdengar dari kamar gelap Wanita itu membangunkan suaminya sendiri sembari menuju ke satu arah Ternyata, tirai pintu bergerak sendiri seperti ada orang yang masuk ke dalam kamar mereka Pria itu kembali memeriksa apa yang terjadi dan Ibu hamil itu mengitip ke dalam kamar di manatas yang berada di kolong ranjang keluar dari tempat penyimpanan Dan beberapa pakaian berhampuran dengan sendirinya Ia berusaha lari dari rumah itu karena terlalu menakutkan Tanpa ia sadari, sosok Sundel Bolong sudah berdiri menghadang jalan keluar Sang suami kembali ke dalam kamar dan menemukan istrinya sudah tidur pulas Ia pun ikut merebakkan diri di sana namun sempat rasa janggal dan mencurigakan Pria itu ingat saat memeriksa rumah ia menemukan kaki hantu yang terjepit di pintu kamar itu Ia mengarahkan cermin ke tubuh istrinya takut ada sosok hantu yang menjelma jadi manusia Saat ia hendak memeriksa ke dalam kamar, senter itu sempat mati dan sulit menyala lagi Ternyata Untungnya, sosok yang tidur di sampingnya itu tidak menunjukkan wujud berbeda Tiba-tiba, istri hamilnya muncul dari kamar gelap di depan mata Wanita itu shock berat melihat penampakan sosok wanita yang tidur dengan suaminya Ternyata, wala Wanita itu terhenyak hingga tubuhnya jatuh ke lantai Sang suami telah mati dibunuh Sundel Bolong itu dan Kisah berganti ke cerita kedua berjudul Pocong Malam itu, Nino sibuk belajar mengaji bersama Pak Ustadz Sebelum jam 9 malam, Pak Ustadz pamit pulang dan mengingatkan Nino untuk memperbaiki bacaannya di pertemuan yang akan datang Nino hampir menangis mengetahui sang Ustadz hendak pergi Ia berkata terlalu takut untuk tidur sendirian di sana Nino mengaku sering mendengar suara aneh seperti rintihan orang sakit di dalam lemari Masa anak laki-laki takut? Pak Ustadz tercekat melihat bungkusan kain yang tergantung di gagang pintu lemari Nino menunturkan jika bungkusan kain itu adalah jimat dari sang ayah yang melindungi keselamatannya Meski sudah dipasang jimat, Nino masih sering mendengar suara aneh dari dalam lemari pakaian itu Astagfirullahaladzim Pak Ustadz menasihati Nino untuk tetap tegar dan memberanikan diri guna melawan gangguan iblis Orang yang takut dengan setan adalah mereka yang lemah iman dan tak percaya dengan kuasa Allah Pak Ustadz meminta Nino untuk memperbanyak baca Al-Quran serta rajin sholat Dengan berdoa, Nino tidak akan merasa takut lagi karena Allah senantiasa menjaganya Sebelum tidur, dihancurkan untuk membaca doa Al-Ikhlas, Anas dan Al-Falak dilanjutkan dengan doa hendak tidur Dengan begitu, Nino bisa tidur dengan tenang tanpa diganggu mimpi buruk atau suara mengerikan lainnya Pak Ustadz melenggang keluar rumah diantar Nino sampai teras depan Pak Ustadz berkata, lusa hari akan datang lagi setelah jam 8 malam seperti biasa Nino heran mencari sepeda motor Pak Ustadz yang tak dibawa Pak Ustadz berkata jika motor itu hilang di juri orang saat ia melaksanakan sholat Jumat minggu lalu Meski kehilangan motor satu-satunya, Pak Ustadz yakin kesabarannya akan mendapat balasan lebih baik dari Allah Kini, Pak Ustadz harus berjalan kaki kemanapun ia pergi Untuk mempersingkat perjalanan, ia melintasi lorong di belakang rumah yang penuh dengan pepohonan rindang Pak Ustadz izin pamit dan mengingatkan Nino untuk membaca surat pendek sebelum tidur sesuai arahannya agar tidak diganggu setan Saat melenggang pergi, Pak Ustadz sempat melongok ke belakang di mana Nino masih berdiri di depan rumah nomor 70 itu Karena rumah Nino terletak di perumahan, sang Ustadz berjalan pulang melintasi lorong kosong yang ditumbuhi pepohonan Ia melewati blok 3 nomor 13 yang belum dibangun hunian apapun Langit mulai bergemuruh bertanda hujan akan segera tiba Seketika itu Lampu penerangan jalan tiba-tiba padam hingga tersisa kegelapan dan mencekam Pak Ustadz melanjutkan perjalanan sembari terus membaca doa Tak berselang lama, lampu penerangan jalan menyala lagi Pria itu menghentikan langkah sembari membaca ikstifar setelah melintasi kebun pohon pisang Tubuhnya tak henti merasakan hawa dingin yang membuat bulu rumah berdiri Pak Ustadz mempercepat langkahnya pulang namun kini bau pusuk tertium sangat tajam Ia mencari sumber bau pusuk itu yang ternyata Seonggok pocong tampak berdiri di hadapan sembari mengucapkan salam Pak Ustadz langsung ikstifar melihat entitas kebun yang berusaha mengganggu keimanan Ia menutup kedua mata sembari membaca berbagai doa untuk meminta perlindungan dari Allah SWT Untungnya penampakan pocong itu menghilang begitu Pak Ustadz membuka mata Pria itu langsung lari kalang kebut menuju jalan utama yang lebih terang Ia sampai tak tahu jalan dan memilih berbelok ke sempak belukar seketika itu Pak Ustadz mendengar bisikan gaib yang terus berputar di telinganya Ia menundukkan kepala sembari menutup kedua telinga dan terus membaca doa Setelah suara itu berhenti, Pak Ustadz lari pulang dan langsung masuk ke dalam rumah Ia teringat cemat di rumah Nino yang katanya bisa melindungi diri dari gangguan gaib Ia termenung hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul setengah dua pagi Pak Ustadz segera ambil air wudhu untuk sembahyang sholat isya Baru mulai roket pertama, tiba-tiba listrik di rumahnya padam Pak Ustadz melanjutkan bacaan sholatnya hingga listrik kembali menyala disertai hiasan asma Allah yang berguncang Tak berselang lama Selesai membaca Al-Fatihah, tiba-tiba Kisah kembali berganti ke cerita ketiga berjudul Genderu Siang itu, Tuti berkunjung ke rumah adiknya Sarah untuk mengurus ayah yang sakit-sakitan Sarah terpaksa meninggalkan rumah karena hendak keluar kota untuk mengurus dokumen sekolah anaknya Kondisi ekonomi yang menurun memaksa Sarah untuk terus bertahan Ia tak bisa membayar asisten untuk menjaga ayahnya yang sakit keras Apalagi suaminya sudah menghabiskan uang dan merantau keluar kota Tuti pun tak cukup beruntung karena ia baru saja cerai dengan suaminya, Rusli Putri Tuti yang bernama Indah kini tinggal bersama Rusli hingga ia merasa kesepian di rumah sendirian Demi menyambung hidup, Tuti bersedia menjaga ayah yang sudah lansia selama adiknya itu pergi Sarah menjelaskan kondisi sang ayah yang cukup sulit Akhir-akhir ini, ayah sering marah-marah hingga gemar melempar piring makanan Sarah sudah meminta orang pintar untuk datang ke rumahnya esok hari berharap bisa menjemputkan penyakit sang ayah Di waktu yang sama, saat Sarah berbincang dengan Tuti, Raisa berjalan memasuki kamar kakeknya Gadis kecil itu iseng menyentuh kaki sang kakek hingga tiba-tiba Ia bisa melihat sosok hitam berbulu lebat yang berdiri di sudut ranjang kakek Setelah Sarah menjelaskan semua hal pada Tuti, ia pun melenggang pergi bersama Raisa Tuti bergegas menjalankan tugas dan masuk ke kamar ayah Kursi roda yang tersimpan di ujung kamar tiba-tiba berdecak dengan sendirinya Tuti bergegas membawa kakek ke kamar mandi untuk menyekah tubuhnya Saat petang menjelang, ia menyuapkan makanan untuk ayah yang terlihat tenang dan mudah dirawat Sembari menunggu tidur, Tuti melihat foto putrinya yang sedang menginap di rumah Rusli Samar-samar terdengar suara kegaduhan dari kamar sang ayah Tuti melenggang masuk ke kamar itu dimana kursi roda kembali berdecak Saat Tuti hendak memeriksa suhu tubuh ayah, pria tua itu bangkit sembari mencengkram tangan Tuti Ia berteriak menanyakan dimana harto Tangat Tuti sampai membekas luka lebam yang cukup besar Pagi harinya, ia memberitahu Sarah terkait nama harto Namun Sarah mengaku tidak mengenal nama itu Selama Sarah merawat sang ayah, pria itu sering mencari pria bernama Suha Ia menduga nama itu adalah kawan ayahnya dulu yang bekerja sebagai tentara Tak berselang lama, jengsekar datang berkunjung untuk menemui Sarah Karena Sarah sedang pergi keluar kota, Tuti kini berkait diperawat sang ayah Jengsekar adalah dukun yang sudah dihubungi Sarah untuk memeriksa kondisi ayah mereka Tuti memperkenalkan diri jika Sarah adalah adik gaduhnya Jengsekar langsung memulai pekerjaan dan masuk ke kamar kakek dengan mengucap salam Ngapain kamu kesini? Kakek terlihat gusar dan tak suka ditemui orang baru Jengsekar membucuk kakek agar mau menuruti perkataannya Ia meminta Tuti keluar dari kamar sejenak Setelah diperiksa, Sekar menjelaskan bahwa kondisi kakek sangat parah Dulu kakek ada ras orang panglima yang ikut mengusir penjajah Semua tentara dibekali dengan jemat ilmu hitam berupa kesaktian agar bisa bertahan di tengah gempuran Meski gini sudah merdeka, jemat itu masih menempel di tubuh kakek hingga menyulitkan kematiannya Bahkan jemat itu dapat menampakkan diri ke dalam wujud genderuwo yang mulai menguasai raga kakek Tuti lelah mendengar penjelasan panjang dan meminta Sekar untuk segera menuntaskan tugasnya Jengsekar menunturkan jika ia membutuhkan persiapan khusus Ia berjanji akan datang esok hari bersama seorang asisten Ia sudah memasang jimat berupa sapu terbalik di depan kamar sang kakek Mantra itu bisa melindungi Tuti dari segala gangguan malam nanti agar bisa beristirahat dengan tenang Di malam yang semakin larut, Tuti terkejut mendengar suara berisik dari kamar ayahnya Ia memeriksa kamar itu dan melihat sekelibat bayangan masuk ke kolong ranjang Seketika itu Kursi roda ayah bergerak mengejar Tuti hingga wanita itu lari keluar kamar Suara gemuruh tiba-tiba hening di mana Tuti membuka pintu kamar ayahnya lagi Ternyata Ia bisa melihat penampakan mengerikan yang berdiri tepat di belakang tubuh ayahnya Tuti sampai tak bisa bicara dan terduduk lemas Pagi harinya Jengsekar kembali datang bersama seorang asistennya Ia bertanya nama lengkap kakek yaitu Wahid Trisna Sekar meminta sang asisten untuk segera menyemburkan air suci jika kakek Trisna menyerang dirinya Sekar mulai membaca mantra namun setan degil itu tak henti menyerang Asisten Sekar sampai gak bisa nafas karena lehernya tercekat meskipada orang yang mencegiknya Sekar berusaha mengenakan kalung di leher kakek Trisna namun kekuatan entitas gaib mendorong tubuhnya sampai terjunggal Jengsekar dicekik oleh pria tua itu sementara sang asisten kesulitan untuk mengambil air suci di dalam tas Tuti memberanikan diri masuk ke dalam kamar dan berhasil mengambil botol air itu Tuti memercihkan air ketubuh ayahnya dimana isi kamar bergemuruh hingga gelas di atas meja terjatuh dengan sendirinya Sore itu kakek mulai tenang dan dipijit kakinya agar segera tidur Tuti sempat merasakan jempol kaki ayah yang sangat dingin Jengsekar berkata jika ia sudah berhasil mengeluarkan satu iblis gendruo dari tubuh kakek Trisna Nampaknya pria itu tidak hanya diisi satu jin melainkan ada sembilan Semua gendruo itu sudah sangat nyaman tinggal di tubuh kakek Trisna dan menolak untuk dipindahkan Jika Sekar memaksa untuk mengeluarkan sembilan gendruo sekaligus bisa jadi nyawa kakek Trisna ikut melayang Karena ritual pertama kurang berjalan mulus Kini Sekar membutuhkan waktu tiga hari untuk menyiapkan ritual kedua Ia berpesan agar Tuti menjaga sang ayah dengan tenang dan tidak mengajaknya bicara tentang apapun jua Setelah Sekar pergi dari rumah itu Tuti menengok kondisi sang ayah yang masih tidur lelap Ia melangkah pergi namun tiba-tiba Kisah berganti ke cerita keempat dengan berjudul Bajang Pagi itu Ambar mengunjungi Rani yang baru melahirkan seorang bayi Untuk mensyukuri anugerah itu Rani hendak mengadakan selapanan dan mendoakan putra pertamanya itu Rani melengkak pergi untuk memandikan sang buah hati sementara Ambar bergegas menelpon Anjas Panggilannya itu selalu diacokan oleh sang kekasih hati Ambar bergegas pergi ke bengkel untuk menemui Rani guna menanyakan keberadaan Anjas Rani mengantarkan wanita itu ke kosan si Anjas Tepat di kamar nomor 20 Anjas sembunyi dari kekacuan dunia agar bisa menikmati hidup dengan tenang Begitu Anjas membuka pintu Ambar langsung murka dan menyerang dengan sekuat tenaga Ia tak menyangka Anjas tega menyampakan dirinya setelah semua yang terjadi Ternyata Anjas tak mau tanggung jawab atas kehamilan Ambar Ia menuduh Ambar berhubungan dengan banyak pria Ia tak mau mengakui darah dagingnya sendiri dan mengusir Ambar dari kosan Ambar menampar mulut sampah itu namun dibalas dengan siksaan keji Anjas mengancam akan membunuh Ambar jika masih mengganggu kehidupannya lagi Amjas mengusir wanita itu dari kamarnya sambil meludah Ia marah besar melihat Rani berada di depan pintu Ambar pun berjalan pulang dan mampir ke toko herbal Ia menanyakan ketersediaan obat untuk mengakhiri kehamilannya Setelah mendapatkan obat Ambar bergegas pulang ke kosan dan menguji diri di kamar mandi Ia sempat menangis isteri sembar menghancurkan foto Anjas Dalam kondisi sangat kalut Ambar menenggak obat Dan tablet lain dimasukkan ke tengah selangkangannya Ambar tertidur cukup lama dan baru sadar saat langit mulai gelap Ia merasakan sakit yang menyiksa tepat di ulu hati Ambar sampai merangkak karena tak kuat berdiri Saat hendak naik ke atas ranjang, darah mengucur deras dari rahimnya Ambar hanya bisa menangis menyaksikan proses peluruhan itu Setelah menjalani hari yang panjang, Ambar memasukkan sisa daging ke lubang toilet Dengan tanpa rasa bersalah, ia membuang nyawa anaknya sendiri dengan semudah membalikan telapak tangan Di malam yang sangat larut, Ambar terbangun mendengar suara tangisan bayi di kamar mandi Ia melihat ke dalam lubang untuk memastikan dari mana arah suara itu tiba-tiba Ambar panik bukan main melihat penampangan setan dengan tangan menjulur panjang Ia berlari keluar kamar sembari menggedor kamar tetangga kos Ia terenyak mendengar suara tangisan dari arah dapur Ambar berjalan mengambil suara itu dan Ia lari kembali ke kamar, namun tiba-tiba Ambar terkesiap melihat sosok bayi merangkak menghampirinya di atas ranjang yang biasa disebut sebagai hantu bajang Sementara itu tubuhnya sudah berisimba darah setelah berhasil meluruhkan embryo Kini kisah berganti ke cerita kelima berjudul Begu Ganjang Seorang pria terdengar sedang menjelaskan penampilan fisik dari makhluk astral bernama Begu Ganjang Mereka bisa memiliki tangan yang panjang sampai menyentuh tanah Makhluk itu digunakan sebagai perantara untuk niat baik ataupun niat buruk Leher Begu Ganjang selalu lebam dan membiru hampir kehitaman seperti baru diceki Tingginya sama seperti pohon kelapa dengan kuku panjang yang tajam Jika Begu Ganjang datang menampakkan diri, semua orang harus tunduk dan hormat menghadapnya Siapapun yang melihat wajah Begu Ganjang maka dipastikan akan mati di esok hari Daniel fokus mendengarkan hasil wawancara yang ia lakukan tentang Begu Ganjang yang mematik rasa penasaran Daniel sudah 5 bulan meneliti tentang sosok Begu Ganjang Dan ia yakin sosok itu ada kaitan arat dengan kejadian yang menimpa keluarganya dulu Meski sudah ditegurkan kerja untuk mengganti topik artikelnya Daniel tetap bersikeras untuk menyelesaikan tulisan mistisnya itu Sony menunjukkan berita tentang Pak Kuning yang merupakan warga asli suku Batak Ia yakin Pak Kuning dan Bu Kuning mau membantu Daniel dalam menulis artikel mistis tentang Begu Ganjang Pak Kuning sempat diusir dari kampung halamannya sendiri karena terkena fitnahan keji Ia dituduh membunuh tetangga dengan menggunakan ilmu hitam Begu Ganjang Lukas memberikan alamat rumah Pak Sultan yang bisa memberitahu Daniel tentang kisah Pak Kuning Hari berikutnya Daniel melenggang pergi naik kereta untuk berkunjung ke rumah Pak Sultan Istri Pak Sultan langsung menyambut dengan sahapaan tegas Daniel memperkenalkan diri sebagai mahasiswa meski sebenarnya ia adalah seorang jurnalis Ia mengaku hendak mewawancari Pak Sultan untuk menyelesaikan penelitian Pria itu keluar dari dalam rumah dan meminta istrinya untuk membukakan gerbang Sesama keluarga Batak Pak Sultan menjelaskan jika dirinya dari keluarga si Matupang Istri Pak Sultan sempat menyitip dari dalam rumah karena penasaran dengan pembicaraan suaminya itu Daniel meminta Pak Sultan untuk bercerita terkait urban legend Begu Ganjang Pak Sultan pun menerangkan jika dirinya pindah ke kota bukan karena diusir warga Ia sengaja pergi dari kampung halaman setelah anak sematawayangnya meninggal dunia Ia merasa tidak aman lagi tinggal di sana dan memilih menyendiri dengan hunian kota Istri Pak Sultan pun menjadi orang yang penuh curiga karena takut disakiti lagi Sebelum memulai cerita Daniel menyapakan kamera untuk merekam wawancara siang itu Proses wawancara berlangsung lama hingga siang berganti malam Pak Sultan berkata bahwa Begu Ganjang sering dipelihara sebagai pesugihan agar orang bisa cepat kaya Mirip seperti tuyul Begu Ganjang tidak ditugaskan untuk membunuh melainkan untuk mencari tumbal Lebih untuk mencari tumbal Mengingat waktu menunjukkan pukul 11 malam Daniel mengemasi barang-barangnya untuk pamit pulang Nasnya cuaca malam itu hujan lebat hingga Daniel terpaksa menginap di rumah Pak Sultan Ia diberi tempat di kamar tamu yang bisa leluasa bekerja Daniel memindahkan rekaman wawancara itu ke laptop agar bisa diteliti kembali Sony menelpon Daniel malam itu namun tak mendengar suara saat panggilan diterima Daniel bergegas pergi mandi hingga istri Pak Sultan memergokinya Daniel mengukapkan yang sejujurnya jika ia hanya ingin pergi ke kamar mandi Wanita itu menunjukkan ke area belakang rumah dan menyuruh Daniel untuk bergegas tidur Setelah mandi Daniel merupakan diri di atas ranjang dimana tubuhnya terasalti dan lumlay Dalam mimpinya Daniel terbangun di dalam rumah itu dengan suasana yang sangat mencekam Ia keluar dari kamar dan memeriksa isi rumah dimana Pak Sultan dan istrinya berdiri temenung di dalam ruang pesugihan Dan seketika itu Daniel kelimpungan mencari keberadaan Pak Sultan dan istri yang menghilang di gondol Begu Ganjang Tiba-tiba Ia terbangun dari mimpi mengerikan itu dan langsung memeriksa isi kamar yang muncul di mimpi barusan Ternyata isi kamar itu mirip seperti di mimpi dengan meja altar bertaplak kuning Di atas meja itu terdapat sesaji dengan foto pria misterius Daniel menyalahkan kore api karena pintu kamar terkunci dan menyisakan kegelapan malam Ia mendengar suara mengerikan di balik tirai dan memberankan diri untuk memeriksa apa yang terjadi ternyata Sosok mengerikan itu melayang mendekati Daniel hingga membuatnya ketakutan Daniel berusaha melarikan diri dan mendobrak pintu kamar namun pintu itu masih kokoh berdiri Daniel kembali terbangun untuk kedua kali Ia buru-buru mengemasi barang-barang dan melenggang pergi Daniel berusaha membuka pintu depan yang terkunci rapat Istri Pak Sutan melayang di belakang Daniel dan Apa yang terjadi pada keluarga mu? Ternyata Daniel hendak dijadikan tumbal untuk memuaskan perut begu ganjang yang kelaparan Pak Sutan mengukapkan apa yang terjadi pada keluarga Daniel tetap akan menimpa anak turunnya Daniel berhasil membuka pintu itu namun ia justru masuk ke dalam kamar pesugihan Pak Sutan dan istrinya berdiri di depan meja persembahan dengan terus membaca mantra sihir Daniel yang ketakutan mulai memberontak sembari menghancurkan meja persembahan itu Tak berselang lama Daniel dicekik dengan bekas kebiruan yang melekat di kulit lehernya Perlahan tubuh Daniel mulai lemah hingga kehilangan kesadaran Selang beberapa jam kemudian sosok begu ganjang menampakkan kuku panjangnya dan kisah pun berganti Kisah kanam berjudul Leha Dalam kisah marangka terdapat sebuah cerita rakyat berjudul Caya Sukma Diceritakanlah seorang gadis penambang kirana yang bernama Alia Sehari-hari tubuhnya dipakai untuk menari di tambang kirana demi mengeruk sinar-sinar kira dari udara Sesungguhnya menjadi penambang kirana adalah pekerjaan mulia bagi masyarakat negari gang gunungan Namun Alia menolak kemuliaan itu Ia malah ingin menggunakan tubuhnya hanya untuk menari saja Hasrat seperti itu dianggap hasrat serakah sebab Alia hanya mementingkan kesenangannya sendiri Selakanya demi mencapai keinginan serakah itu Alia perlu membangkitkan seekor makhluk buas bernama Leha Agar ia bisa dibawa kabur keluar dari desanya Ia sudah membawa berbagai media untuk membangkitkan makhluk itu dan disembunyikan di dalam lumbung kirana Selama ini ia pura-pura patuh pada kudratnya sebagai penambang kirana tanpa memperdulikan hasrat terpendam yang sesungguhnya Kali ini ia meminta se-aya untuk mengisi tarian kirana yang dianggap pamali oleh warga desa setempat Meski ayah sudah menyingatkan bahaya tarian itu Alia tetap bersikuku untuk menarikannya Warga desa mendengar desa-desus perjamuan tari pamali kirana dan berbodong-bodong menggerbek lumbung Ayah mencium tangan Alia yang tersayat perih Ia tak tega melihat putrinya disiksa dan bersedia menjadi pengiring Alia meminta agar musik dimulai dari pertengahan saja Mengingat warga sudah dalam perjalanan menuju ke lumbung kirana Akhirnya Alia menari dengan gerakan yang membabi buta Ia tak sanggup menyelesaikan tarian itu hingga jatuh tersunggur Ia menangis di depan sang ayah karena merasa tidak bisa menari kembali Ayah berkata jika Alia memang tidak dilahirkan sebagai penambang Namun Alia adalah penari sejati Ia meminta putrinya untuk mengulang gerakan tari itu dari awal Alia pun bangkit di tengah surakan warga yang penuh kemurkaan dan mestapa Ia menari dengan lihai hingga kirana atau cahaya menyabar ke segala arah Mata gadis itu memutih seiring cahaya yang merusak pandangan Warga desa sudah memasuki lumbung kirana dan menghancurkan tarian Alia Seketika itu Semua orang jatuh pingsan bersamaan dengan kesadaran Alia yang berangsur menghilang Selang beberapa waktu kemudian Ayah bangkit dari keterpurukan dan langsung menghampiri putrinya Ia menyadarkan Alia sembari memeriksa kondisi gadis malang itu Warga yang murka kembali datang untuk menangkap Alia yang hendak meninggalkan desa Ayah memaksa Alia untuk menyelesaikan ritualnya sebelum tubuhnya dihempas otot pemuda Alia pun menuang cahaya ke tempat makhluk bengis bernama Leha Warga semakin geram dan memukul tubuh ayah Alia sampai pingsan Alia diseret dari lumbung hingga sosok Leha mencuat ke permukaan Alia mendekati Leha itu yang berhasil bangkit untuk melindunginya Alia memberikan topeng pada Leha hingga semua kirana ikut menari bersamanya Pada akhirnya Alia pun termakan oleh keserakahannya sendiri Dan film pun berakhir Dengan mengangkat kisah dari berbagai daerah Film ini mengesung tema horor lokal dengan satu hantu terakhir yang merupakan karangan sutradaranya sendiri Khusus Leha adalah makhluk baru ciptaan sutradara sekaligus penulis naskah Andra Fembriarto Yang dibuat berdasarkan gabungan budaya dari berbagai daerah di Indonesia Film ini sebenarnya memiliki potensi cerita lokal yang sangat menarik Namun sayang efek ketegangan yang dibangun masih terasa kurang menggigit Terlebih lagi ending di setiap kisah berlalu begitu cepat tanpa kontek yang jelas Kurang puas dengan peralihan babak yang seolah memutus cerita di tengah-tengah Seperti film horor lain Film ini didominasi dengan adegan horor yang bertubi-tubi dan tidak menyisakan kesan mendalam Meski demikian ini cerita yang dibangun berhasil menarik penontonnya Untuk memahami sisi lain dari budaya Indonesia Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!